Polo Aran News kali ini kami awali dari Sumeneb Madura, menjelang perayaan tahun baru 2022, Polres Sumeneb Madura berhasil mengamankan puluhan motor kenal Potbrong. Barang bukti tersebut merupakan hasil giat operasi Lilin Semeru tahun 2021 di wilayah hukum setempat. Sebanyak 68 motor berbagai merak berkenal Potbrong diamankan saat lantas Polres Sumeneb Madura. Bahkan motor yang harganya fantastis juga tidak luput dari operasi petugas kepolisian. Puluhan motor berkenal Potbrong yang diamankan polisi ini merupakan hasil selama melakukan giat operasi Lilin Semeru sejak tanggal 24 hingga 28 Desember 2021. Kenal Potbrong yang digunakan, puluhan motor yang berhasil diamankan polisi ini, rencananya akan dimusunakan agar tidak digunakan kembali oleh pemiliknya karena bunyinya menciptakan kebisingan dan mengganggu warga serta pengendara lainnya. Bagi pemilik yang hendak mengambil motornya harus melalui sidang terlebih dahulu, kemudian mengganti kenal Potbrongnya dengan kenal Potstandard. Sebab kenal Potbrong ini direncanakan akan dimusunakan agar tidak digunakan kembali oleh pemiliknya karena bunyinya menciptakan kebisingan dan mengganggu warga serta pengendara lainnya. Bagi pengamanan tahun baru untuk menciptakan situasi kamping masyarakat kondusif, ini dari Satuan Laluwitas, juga melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah mengamankan kendaraan-kendaraan yang menggunakan kenal Potbrong. Selama tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 28, kita berhasil mengamankan 68 kendaraan kenal Potbrong. Sementara ini kendaraan kita parkir yang di sebelah sana itu adalah merupakan rangkaian kegiatan kita selama lima hari selama operasi milen untuk menciptakan situasi kamping mas yang aman dan manusia. Polres Sumenep meminta masyarakat untuk merayakan akhir tahun sebaiknya di rumah masing-masing demi menjaga kondusifitas mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dari Sumenep, Saiful Anwar, RATV melaporkan. Terima kasih telah menonton!